Pasangan naga dan burung hang jilid 4. Karena tak bersiaga, ujung kaki si anak muda tepat mengenai sasarannya. Seketika Utilem merasakan tangannya kesemutan dan terlepaslah pian dari tangannya. Dengan paha masih tergubat pian, anak muda itu berjumpalitan di udara dan dengan mudahnya melayang turun ke tanah. Dengan berseri seri tawa ia melepaskan ikatannya lalu menyerahkan pian itu kepada Utilem. Merah padam wajah Ciyangkun itu ketika menerima pianfa. Sampai beberapa saat ia terlongong-longong. Orang Shibo, kali ini aku menyerah padamu tiba-tiba ia berseru. Terima kasih atas kemurahan hati Ciyangkun. Jika tidak, pahaku pasti sudah bincang. Pertandingan ini kita anggap seri saja, kata si anak muda. Tapi dengan sportif sekali Utilem mengakui kekalahannya, tidak, kaulah yang menang. Tadi aku menggunakan tenaga penuh untuk menarik pian, tapi kau pun dapat mendepak lenganku. Jika kau mendepak sungguh-sungguh, aku tentu terluka berat. Ya, aku cukup tahu akan hal itu maka aku sungguh tunduk padamu dan mengaku kalah. Siapa kalah atau menang, tak usah kiranya kita perbincangkan. Yang penting dan menggirangkan ialah jika kita tak bertempur kita tentu tak saling kenal, sahut si anak muda. Seru Utilem, benar, mengikat persahabatan dengan seorang seperti kau, aku merasa girang sekali. Walaupun karena itu harus kehilangan pangkat sampai tiga tingkat, tapi biarlah, tak apa. Si anak muda tertawa, oh, jadi ketika menitahkan kau keluar kota, Cintu Ut telah mengatakan begitu padamu. Tapi rasanya tak perlu kau khawatir. Tanda petik. Mengapa khawatir? Saudara Bo, rupanya kau melihat diriku keliwat rendah. Jadi pembesar negeri atau tidak, bukan halangan bagiku. Hanya saja karena keluarga ku itu keturunan menteri yang banyak menerima budi kerajaan jadi aku pun terpaksa tak dapat ikut kau menjadi penyamun, kata Utilem. Ai, bukan begitu yang ku maksudkan. Aku tahu kau ini bukan orang yang kemaruk harta dan gila pangkat. Tapi pada hematku, tak nanti Cintu Ut benar-benar akan mengajukan laporan pada pihak kerajaan untuk menurunkan pangkatmu, menerangkan si anak muda. Mengapa tidak? Ketahuilah bahwa Cintu Aku itu seorang yang berhati besi. Jika kini aku pulang dengan tangan hampa, mana bisa ia tak menhukumku? Oh, mungkin kau tak mengetahui bahwa engkohmu dan Cintu Akumu itu mempunyai orang sahabat karib yang bernama Tiat Molek. Nanti jika pulang, bilang terus terang saja pada Cintu Ut bahwa kuda yang kurampas itu hendak ku persembahkan pada Tiat Molek. Coba saja masakah dia berani mengirim laporan kepada kerajaan, kata si anak muda. Maksudmu dia lebih memberatkan persahabatannya dengan Tiat Molek? Tanya Utlilem. Bukan hanya itu saja. Jika ia berani mengirim laporan, pihak kerajaan tentu akan menetahkan ia untuk menumpas Tiat Molek. Pihak kerajaan tidak tahu kalau ia bersahabat dengan Tiat Molek. Kalau ia melapor apakah ia tak takut rahasianya diketahui? Jika sampai terjadi hal itu, berarti ia akan terjepit dalam dua kesulitan, maju salah mundur keliru. Maka asal kau bilang terus terang, dia pasti takkan menghukumu, bahkan akan berusaha untuk melindungi kesalahanmu itu. Dalam kawanan pembesar, kenalkan istilah mengulur sekarang kawanan berandal tumbuh di mana-mana laksana cendawan di musim hujan. Asal ia mengatakan tak dapat menyelidiki golongan penyamun mana yang merampas kuda itu, masakah pihak kerajaan bisa berbuat apa-apa? Dan dengan berlalunya seng waktu, lama-kelamaan peristiwa itu tentu sudah terlupakan. Util yang seperti orang yang disadarkan dari mimpinya. Serta merta ia menyatakan terima kasih, terima kasih atas advismu itu, sekarang aku hendak kembali. Kelak bila datang ke tiangan, silahkan mampir ke rumahku, nanti kita minum arak sampai puas. Tapi tiba-tiba perwira itu teringat sesuatu, serunya, tapi bagaimana kau dapat datang ke tiangan? Ah, ya, hampir saja ku lupa bahwa kau ini seorang penyamun. Si anak muda tertawa, urusan di dunia ini sukar diduga lebih dulu. Siapa tahu pada suatu hari aku akan pesiar ke tiangan. Asal Cian Kun tak khawatir menerima tetamu seorang penyamun, aku tentu akan berkunjung ke rumah Cian Kun. Util yang tak menyahut melainkan terus berlalu. Inio segera ajak yak BWE turun dari atas batu. Si anak muda buru-buru menyongsong mereka. Terima kasih kau datang kemari. Kukira ayahmu melarangmu karena tadi sampai sekian lama ku tunggu kau tak datang, kata si anak muda dengan tertawa. Demi melihat yak BWE ya lantas tanyakan diri nona itu. Ayahku tak pernah melarang aku. Adanya aku sampai datang terlambat itu karena di gedung Tian Seng Su telah terbit peristiwa besar, sahut Inio. Peristiwa apa tanya si anak muda? Nanti tentu ku ceritakan, sekarang lebih dulu akan ku perkenalkan kalian satu sama lain, jawabin Inio. Kemudian, ia perkenalkan yak BWE pada si anak muda. Selelah itu baru ia kenalkan si anak muda dengan yak BWE. Engkoh ini orang Shibo, namanya Sekiat. Dia adalah murid angkatan keempat dari Kyusi Hek. Pamannya yang bernama Bojonglong, sembilan tahun yang lalu pernah datang ke Tionggoan, pernah punya sedikit hubungan dengan Tuan Heksya. Kini pamannya adalah Tucu, pemimpin pulau, dari pulau Housyang Tu. Kedua anak muda itu tersipu-sipu saling memberi salam perkenalan. Kata Sekiat, apakah nona su kenal pada Tuan Heksya? Tertawalah Inio, tidak hanya terbatas dalam kenalan saja, bahkan dia. Tanda petik. Merah pada muka yak BWE. Diam-diam mencubit Inio. Nona ini segera berganti nada, bukan hanya kenal saja, mereka berdua itu sahabat karib. Terus terang saja. Tanda petik. Mendengar Inio berkata begitu, yak BWE menjadi sibuk lagi. Untuk mencegahnya sudah tak keburu. Tapi untung Inio lain tujuannya, terus terang saja, kedatanganku kemari ini bukan karena hendak membantu semangatmu pada pertempuran tadi, melainkan khusus hendak minta bantuanmu untuk urusan adik yak BWE ini. Silahkan berkata, asal aku dapat mengerjakan, tentu aku merasa senang sekali membantu, Sekiat menyahut dengan serempak. Urusah ini tidak memerlukan sedikit tenagamu pun, kata Inio. Dia hanya akan menanyakan keterangan tentang seseorang padamu. Siapa? Apakah Toan Hiksia tanya Sekiat? Mendengar itu tertawalah Inio, tepat sekali, memang Toan Hiksia. Sekiat agak heran, pikirnya, kalau sudah kenal pada Toan Hiksia, mengapa masih bertanya padaku pula? Rupanya Inio sudah dapat membaca isi hati si anak muda, ujarnya, kau pintar tapi kebelinger. Adik BWE kan seorang anak perempuan, meskipun kenal pada Toan Hiksia, tapi juga tetap tak leluasa untuk bertanya pada sembarang orang. Ha, jadi kalian ini tak tahu akan alamat Toan Hiksia itu lalu minta tolong aku supaya bantu mencarikan. Tapi dengan sejujurnya saja, walaupun sudah lama kenal akan namanya, namun aku juga belum pernah bertemu muka dengan Toan Hiksia itu, kata Sekiat. Ya BWE agak kecewa oleh keterangan itu. Tapi urusan itu mudah saja dikerjakan. Kira-kira sepuluh hari lagi, para orang gagah dari dunia Lok Lim bakal mengadakan pertemuan besar di puncak Kim Kenya. Di situ mereka hendak mengangkat Tiat Molek sebagai Beng Cu. Dengan Tiat Molek, sudah sejak dua turunan Toan Hiksia mengikat persahabatan. Konon kabarnya masih ada sedikit hubungan famili. Sudah tentu pada waktu itu dia akan hadir. Nah, asal kalian kesana kan bakal berjumpa dengan Toan Hiksia, kata Sekiat pula. Tapi kami tak leluasa untuk datang ke pertemuan besar itu, ujarin Niu. Ah, mudah saja. Asal kalian suka menyaruh jadi pria dan pura-pura menjadi pengikutku, mengapa tak dapat masuk kesana kata Sekiat. Tapi jika sampai ketahuan orang, bagaimana tanyain Niu? Banyaklah larangan-larangan yang digaris oleh kaum Hektu, antaranya ialah terhadap bangsa hamba negeri yang coba menyelundupi masuk ke dalam kalangan mereka. Tapi bukankah kau ini sahabatku dan nona su itu kawan Toan? Hiksia titik taruh kata sampai ketahuan Tiat Molek pun pasti takkan menghalau kalian pergi. Malah siapa tahu dia bakal kegirangan sekali karena sudah kedatangan dua nona yang kosen. Rasanya tiada halangan untuk kalian datang kesana, menerangkan Sekiat. Inimar menanyakan bagaimana pendapat tiap BWE atas usul Sekiat itu. Ya BWE yang sudah sejak tadi tak buka suara, kini terpaksa bicara, siasat itu memang bagus-bagus, tapi terpaksa memerlukan bantuan botoh aku. Ah, jangan sungkan-sungkan. Apa yang perlu bilanglah padaku, sahut Sekiat. Ku terima usul botoh aku tadi, tapi harap pegang teguh rahasia, akhirnya yak BWE mau menerimanya. Apakah Toan Hiksia juga tak perlu diberitahukan rahasia itu? Inio kembali menggodanya. Paling baik jangan memberitahukan padanya. Nanti saja bila aku ada kesempatan berjumpa padanya aku, aku. Ya, urusan kalian berdua itu memang sebaiknya kau sendiri yang menjelaskan padanya kata Inio. Sekiat tampik melongot, rupanya kini ia sudah paham sedikit akan hubungan yak BWE dengan Toan Hiksia. Harap Nona jangan khawatir. Aku ini orang yang paling tak suka sembarang omong. Nah, baiklah, aku yang bertugas untuk memasukkan kalian ke sana. Urusan lain-lainnya, terserah pada Nona berdua, kata Sekiat. Lalu sambungnya, pamanku amat mengagumi Toan Xiaohiap. Setelah menginjak di bumi Tionggoan sini, sebenarnya ingin sekali ku mencarinya. Tapi karena tak tahu alamatnya, maka ketunda sampai sekarang. Kelak dalam gelanggang pertemuan besar itu, ku harap Nona Su suka memperkenalkan aku dengan Toan Xiaohiap. Sayang kau tak pergi ke gedung Tiansengsu. Jika ke sana tentu dapat memberi bantuan pada Toan Xiaohiap, kata Inio. Oh, jadi peristiwa yang kau katakan terjadi dalam gedung Tiansengsu itu adalah perbuatan Toan Xiaohiap tanya Sekiat. Ya, ia hendak memberi ancaman dan terpaksa bertempur dengan Yoboklo, sahut Inio. Kemudian ia menuturkan jalannya peristiwa itu. Sekiat amat terpikat, serunya, memang telah ku dengar bahwa antaran Mas Kauin Sengsu ke Lociu itu di Bengal Orang. Kiranya Toan Xiaohiap lah yang melakukannya. Kisah ini sungguh hebat. Ini mau tertawa, eh, rupanya kau belum mengetahui bahwa Nona yang akan dipinang Tiansengsu untuk putranya itu, adalah adikku ini. Lalu Inimar menceritakan lagi tentang riwayat Yak BWE dan lagi-lagi Sekiat amat kagum. Sungguh jarang terdapat seorang Nona yang bersifat luhur seperti Nona Su ini. Ia tak kemaruk harta dan tak silau dengan kedudukan tinggi pemuda itu memuji. Yak BWE mengucapkan kata-kata merendah, ia menerangkan harus kembali ke Lociu dulu untuk menyerahkan kotak mas kepada ayah angkatnya, Siko. Setelah itu baru ia dapat mengikut kedua anak muda itu ke Gunung Kim Kesan. Kalau begitu nanti sehari sebelum pertemuan itu berlangsung, ku tunggu kalian di Dusun Hauliki di kaki Gunung Kim Kenia sana. Dalam beberapa hari ini aku pun masih akan mengerjakan sedikit urusan kata Sekiat. Demikian setelah saling berjanji, mereka lalu berpisah. Inimar mengawani Yak BWE berjalan beberapa kali. Dalam perjalanan itu, Inimar menuturkan tentang perkenalannya dengan pemuda Sekiat. Kini barulah Yak BWE mengetahui bahwa kepergian seng sahabat ke Guipok itu selain menemani ayahnya, Sip Hang, pun memang hendak menemui Sekiat. Pemuda itu telah memberitahukan kepada Inimar akan tantangan pertempurannya dengan beberapa orang tadi di Gunung Pakbongsah. Akhirnya dengan tak malu-malu lagi Inimar mengatakan bahwa ia dengan Sekiat itu sudah saling jatuh hati. Mendengar itu teringat Yak BWE akan sesuatu, ujarnya, tadi Boto Aku bermaksud hendak mengajak kita ke Kim Kenia, tapi bagaimana nanti kalau sampai kepergok? I, kau ini bagaimana? Tadi kan sudah Boto Aku katakan, kalau sampai ketahuan dia akan menerangkan pada Tian Molek bahwa aku ini seorang sahabatnya dan kau ini kawan dari Toan Hiksya. Jangan khawatir tentu tak ada urusannya sahut ini. Yak BWE tertawa kecut, ya, Boto Aku tentu suka mengakui kau sebagai sahabatnya, tapi mana Toan Hiksya suka mengakui aku sebagai kawannya? Sudah tentu ia tak suka mengakukah sebagai kawan, karena kau adalah calon istrinya yang sudah dipancangkan sejak dalam kandungan. Ah, adik BWE, sudahlah jangan bertanya hati lagi. Pemuda idamanmu itu adalah ibarat itik panggang, tak nanti ia dapat terbang kemana-mana lagi ini marenggodanya. Huh, apa kau tahu dia telah salah paham pada kubantah Yak BWE dalam hati? Namun ia seorang nona yang keras kepala, jadi ia tak mau menceritakan peristiwa salah paham yang terjadi antara ia dengan anak muda itu. Setelah berjalan beberapa kali, In Nio terpaksa ambil selamat berpisah. Lebih dulu ia minta pada Yak BWE, setelah menyelesaikan urusannya, supaya terus datang ke rumahnya. In Nio, untuk bersama-sama menuju ke Dusun Hauliki. Demikianlah Yak BWE segera meneruskan perjalanan pulang seorang diri. Setibanya di gedung ayah angkatnya, Yak BWE segera menyerahkan kotak mas itu kepada Seng Ayah. Girang Siko bukan kepalang. Tentang kepergian putri angkatnya itu lagi, tak begitu dihiraukan. Hanya Sik Hujin yang masih berat hati untuk berpisah dengan putrinya itu. Dikalah hendak berpisah, Nyonya yang baik itu bercucuran air matanya. Setelah susah payah memujuk dan berjanji kelak akan datang menjenguk lagi, barulah Yak BWE dapat meredakan kesedihan ibu angkatnya itu. Setelah periksa isinya, Siko lalu menutup kotak mas itu rapat-rapat, kemudian suruh jurutulisnya menulis sepucuk surat kepada Tian Seng Su. Surat itu dibubui setempel namanya, Siko, dan berbunyi ringkas saja, kemarin ada tetamu datang dari Gui, mendapatkan sebuah kotak mas di dekat bantal Goan SWE. Kami tak berani menyimpannya lama-lama dan dengan ini kami haturkan kembali. Siko suruh seorang kurir, pesuruh, untuk mengantarkan surat dan kotak mas itu kepada Tian Seng Su. Menerima kiriman itu, pecahlah nyali Tian Seng Su. Sejak itu ia tak berani merencanakan lagi untuk mencaplok daerah Lo Chiu. Bahkan ia malah mempererat hubungannya dengan Siko. Setelah tinggalkan gedung Chiatu Su dari Lo Chiu, Yak Bwe terus menuju ke tempat kediaman In Niu. Kala itu ayah In Niu, Sip Hang, pun sudah pulang dari Gui Pop. In Niu Mau telah menceritakan kepada Seng ayah apa yang telah terjadi. Sip Hang girang sekali dengan kejadian itu. Biasanya orang yang paling dipujanya ialah Toan Kui Chiang. Bahwa Yak Bwe telah tinggalkan ayah angkatnya karena hendak mencari tunangannya yang ternyata adalah putera dari Toan Kui Chiang. Sudah, tentu hal ini membuat Sip Hang amat kegembira sekali. Ia izinkan puterinya pergi ke Kim Kenya bersama Yak Bwe. Malah di samping itu ia menyampaikan juga sebuah berita kepada Yak Bwe, bahwa Yobok Lo sudah sembuh dari lukanya dan dengan beberapa anak buahnya sedang siap-siap mencari jejak Toan Hiksia. Hal itu ia minta Yak Bwe sampaikan pada Hiksia nanti. Kedua, Tian Seng Su sudah membatalkan urusan pernikahan puteranya dengan keluarga Siko dan Lap Jai, bingkisan kawin, yang dirampas orang itu tak diusutnya lebih jauh. Yak Bwe girang mendengar berita itu. Kemudian kedua gadis itu mulai berkemas. Karena tak berpengalaman, jadi ini Yoyang mengajarkan pada Yak Bwe bagaimana caranya berdandan dan membawa sikap sebagai seorang pria. Sebentar saja Yak Bwe sudah dapat memahami. Waktu menghadap pada Sip Hang, Sip Hang menjadi terkejut dan tertawa gelak-gelak demi melihat kedua gadis itu berubah menjadi pemuda-pemuda yang cakep. Malam itu Yak Bwe tidur di rumah ini, keesokan harinya, mereka berangkat. Karena telah diperhitungkan, maka tepat pada waktunya, dalam sehari sebelum pertemuan di Gunung Kun Kenya itu dilangsungkan, tibalah kedua pemuda itu di Dusun Hauliki. Di situ sekiat sudah menunggunya, ia membawa banyak pengikut. Begitulah mereka segera mendaki ke atas gunung. Che Chu atau pemimpin markas, Shin Tianhiong, menyambut rombongan sekiat itu dengan istimewa. Dia sendiri yang perlukan menyongsong keluar dan memperlakukan mereka dengan hormat serta ramah sekali. Dari rombongan pengikut sekiat itu, Inimar memperoleh keterangan kalau mereka itu kebanyakan adalah tokoh-tokoh dari kalangan He Chu. Malah ada beberapa orang yang mempunyai kedudukan sebagai Che Chu. Diam-diam Min Neo merasa girang. Baru setahun menginjak bumi Tionggoan, ia sudah berhasil menundukkan sekian banyak orang-orang gagah, sungguh hebat sekali demikian diam-diam ia memuji sekiat. Maafkan kalau mataku sudah lamur, tapi rasanya kedua saudara ini belum pernah kukenal, kata Tianhiong waktu menyambut rombongan sekiat. Yang dimaksudkan itu ialah Inyo dan Yak Bwe. Dengan tangkasnya sekiat memberi keterangan, kedua saudara ini adalah sahabat-sahabatku yang baru. Malah saudara Su ini juga menjadi kenalan Toan Xiao Hiap. Memang keduanya belum pernah mengembara keluar dan baru pertama kali ini ikut serta menghadiri rapat orang gagah dari dunia Lok Lim. Ai, sungguh beruntung sekali. Kita kaum Lok Lim adalah sekeluarga. Meskipun saudara berdua ini baru pertama kali datang, tapi kita anggap sebagai sahabat lama. Harap jangan sungkan, demikian Tianhiong mengunjukkan keramah tamahannya sebagai tuan rumah. Namun sekalipun mulutnya mengucap begitu, hati cecu itu berpendapat lain. Pikirnya, dalam dunia Lok Lim, jarang sekali terdapat tokoh-tokoh semacam mereka. Dari sikap dan wajahnya, mereka berdua itu lebih pantas menjadi pelajar daripada kaum persilatan hanya saja karena sekiat yang membawa ya, jadi Tianhiong pun tak menaruh curiga apa-apa. Sebaliknya bagi yak BWE, ia semula mengira Tianhiong tentu akan mengatakan apa-apa tentang Heksya, tapi ternyata tidak. Karena tetamu-tetamu yang datang keliwat banyak jadi tuan rumah itu sibuk menyambut mereka dan tak membicarakan lagi perihal Heksya, diam-diam yak BWE merasa kecewa. Beberapa saat kemudian penuh sesaklah ruangan, itu dengan orang-orang gagah dari segala aliran. Di antaranya tak sedikit yang sudah termasyur namanya. Suasana pada saat itu tampak meriah sekali, sekalian orang sama bercakap-cakap. Dengan gembira, hanya Inyo dan yak BWE sendiri yang merasa rikuh dalam penyamarannya itu. Mereka berdua duduk berdiam diri di sudut. Sampai sekian saat yak BWE memperhatikan setiap tetamu yang datang, namun belum juga kelihatan tuan Heksya muncul. Tiba-tiba ada seorang tetamu membicarakan diri tuan Heksya. Kabarnya tuan Heksya telah membuat geger di gedung siatu sugui pok. Benar-benar dia itu seorang jago muda yang jempol. Tapi heran mengapa ia belum kelihatan datang? Mendengar itu buru-buru yak BWE alihkan perhatiannya, untuk memasang telinga. Saat itu ada seorang tetamu lain yang berkata, kabarnya ia seorang diri hendak menempur Hang Honggo pantah apakah ia keburu datang kemari atau tidak. Jangan khawatir, saudara kata seorang tetamu pula. Tuan Xiao Hiap telah bilang padaku, kalau tidak hari ini tentu besok pagi ia akan datang. Yang bicara paling akhir itu ternyata adalah tokoh persilatan yang termasyur, Kim Kiam Cheng Long Tu Pahing. Hang Honggo pah juga lihai. Apakah dengan maju seorang diri itu Tuan Xiao Hiap tidak terlalu memandang rendah mereka kata seorang lain? Tu Pahing tertawa, kepandayan dari Hiantipku itu jarang sekali dicari keduanya. Menurut pendapatku, ia lebih tangguh dari orang-orang yang lebih tua. Jangankan hanya lima benggolan Hang Ho, Hang Honggo pah, sekalipun ada sepuluh benggolan, rasanya ia masih dapat menanggulangi. Kalau ia bilang akan datang kemari, tentu datang. Ada beberapa tetamu yang tak kenal siapa Tuan Hiksya itu sama menanyakan pada Tu Pahing. Waktu mendengar bahwa Hiksya itu putra dari almarhum pendekar termasyur, Tuan Kui Chiang, semua orang sama menyanjung puji. Kemudian waktu Tu Pahing menceritakan tentang peristiwa perampasan antaran mas kawin dari Tian Seng Su, semua orang gagah yang berada di situ tak habis-habis memuji dan mengagumi. Ingin benar mereka melihat wajah jago muda itu. Ya Bwe Girang sekali mendengar bakal suaminya disanjung puji sedemikian hebatnya. Tapi dalam pada itu, ia pun memperhatikan juga bahwa ada beberapa orang yang tak puas dan iri hati pada Tuan Hiksya. Tiba-tiba terdengar orang berseru keras, Tia Cechu datang. Seorang lelaki yang bertubuh kekar gagah, bermata besar dan alis tebal, tampak melangkah masuk. Begitu melangkah pintu, ia segera berseru nyaring, yang manakah botai hiap? Harap maafkan aku Tiat Molek telah datang terlambat. Inio dan Yak Bwe terkejut melihat Tiat Molek itu. Kiranya dahulu Tiat Molek itu pernah berkunjung ke rumah Sip Hang untuk mengobati lukanya. Pada waktu itu ia memakai nama Ong Siu Hek dan atas perantara Sip Hang, telah mengaku sebagai orang sedesa dengan Siko. Siko percaya saja pada Sip Hang, tanpa menyelidiki lebih lanjut, ia terima Tiat Molek menjadi wisu, pengawal. Pada masa itu Yak Bwe baru berumur 10 tahun. Boleh dikata setiap hari ia bersama Inimar mendapat pelajaran silat dari Tiat Molek. Bahwa hari ini dapat berjumpa kembali dengan Tiat Molek, sudah tentu mereka berdua jadi girang. Ah, kiranya Tiat Molek itu Ong Siang Leg dahulu. Jika Siang Siang tahu akan dianya, tak perlu orang perantara lagi juga kita dapat datang kemari, pikir mereka. Tiat Molek dan Bos Sekiat itu sudah lama saling mengagumi kemasyuran nama masing-masing, tapi baru pertama kali itu mereka bertemu Mekah. Maka berbangkitlah. Sekiat dengan serentak, Siawte adalah Bos Sekiat itu. Untuk pujian Tai Hiap tadi, Siawte sungguh tak berani menerimanya. Tiat Molek tertawa, apakah menjadi penyamun itu tak dapat berbarang menjadi Tai Hiap juga? Bo Heng, dalam kalangan Lok Lim namamu sudah hamat menonjol. Setiap sepak terjangmu telah membangkitkan rasa kagum pada sekalian orang. Meskipun Bo Heng dianggap sebagai penyamun, tapi rasanya pantas disanjung sebagai pendekar yang menjalankan budi kebaikan. Tak terhingga rasa kagumku kepada Bo Heng. Peristiwa Sekiat merampasi ring-iringan kuda, telah menggemparkan dunia Lok Lim. Kini barulah semua orang mengetahui bahwa Sekiat telah mempersembahkan kuda rampasan itu kepada Tiat Molek selaku perkenalan. Sudah tentu semua hadirin sama memberi selamat kepada kedua pendekar itu. Berkata Sekiat, berbicara tentang iring-iringan kuda itu, karena hal itulah maka aku berkenalan dengan seorang sahabat lagi. Kurasa Tiat Heng tentu kenal juga padanya. Sekiat menuturkan tentang pertempurannya dengan Ut Tilem yang berakhir dengan persahabatan itu. Mendengar itu Tiat Molek tertawa gelak-gelak. Eh, ya, katanya Bo Heng membawa dua orang pemuda gagah yang juga menjadi sahabatnya Tuan Hyante. Entah di manakah mereka itu tiba-tiba Tiat Molek bertanya. Sekiat melambaikan tangan memanggil Inyo dan Yak Bwe, kemudian memperkenalkan kepada Tiat Molek. Tiat Molek terkesiap, rasanya ia pernah kenal dengan kedua pemuda itu. Tapi untuk sesaat Tiat tak dapat membayangkan kemungkinan putri-putri dari Siko dan Sip Hang akan menyaruh jadi lelaki dan datang ke markas gunung itu. Sebaliknya Inyo dan Yak Bwe secara sembarangan saja telah memberitahukan nama samaran mereka. Eh, rasanya kita pernah bertemu bukan kata Tiat Molek. Inyo mau tertawa, ai, Tia Cicu mungkin sedikit hilaf. Kami berdua baru pertama kali ini keluar. Jika tak ada perjamuan besar ini, kami tentu tak mempunyai rejeki untuk bertemu dengan Tiat Cicu. Ai, saudara berdua terlalu sungkan. Kalian adalah sahabat Tuan Hyante, berarti sahabatku juga. Jangan sebut-sebut tentang siapa Ciam Pwe dan siapa Wampwe segala, kata Tiat Molek. Aku pun sudah bertahun-tahun tak berjumpa dengan Hiksia. Eh, bagaimana kalian dapat berkenalan dengan dia? Wajah Yak Bwe bersemu merah. Suatu hal yang membuat Tiat Molek heran, pikirnya, Huh, mengapa pemuda itu begitu pemalu seperti anak perempuan? Belum membuka mulut sudah kemerah-merahan wajahnya. Melihat gelagat yang kaku itu, buru-buru Inyo yang lebih tua dan lebih banyak pengalamannya, menerangkan suatu cerita kosong untuk mewakilkan Yak Bwe. Perkenalan kami dengan Tuan Xiao Hiap itu baru kira-kira sepuluhan hari lamanya. Itu waktu kami berpapasan dengan kawanan busu dari Tian Seng Su. Karena mereka coba menggertak, maka kami pun segera melawannya. Mereka berjumlah banyak dan kami hanya berdua, sudah tentu kami kewalahan. Untung Tuan Xiao Hiap kebetulan lewat di situ dan membantu kami untuk melabrak kawanan busu itu. Dari keterangan yang kami peroleh, kawanan busu itu memang diperintahkan Tian Seng Su untuk mengusut gerombolan yang merampas antaran mas kawinnya. Setiap bertemu dengan orang asing, mereka tentu segera menahannya. Walaupun baru saja berkenalan tapi kami merasa cocok dengan Tuan Xiao Hiap. Dia mengatakan juga bahwa barang antaran mas kawin Tian Seng Su itu diadaan kawanan orang gagah dari Kim Kenya yang merampasnya. Kemudian ia memberitahukan kami bahwa dia akan menuju ke gedung Tian Seng Su untuk meninggalkan ancaman, sayang karena kami masih ada lain urusan, jadi tak dapat membantu padanya. Tentang peristiwa Tuan Heksia menyatroni gedung Tian Seng Su, memang Tiat Molek sudah mendengarnya. Karena itu maka ia percaya akan keterangan ini ma tadi. Pada malam Tuan Xiao Hiap menyerbu gedung. Tian Seng Su, aku pun berada di Guipok. Sayang karena malam itu aku harus memenuhi tantangan Ut Tilem, jadi belakangan saja baru mendengarnya. Kabarnya malam itu Tuan Xiao Hiap dapat melukai Yobok Lo, kata Sekiat. Setelah mengacaukan gedung Tian Seng Tuan Heksia terus pergi ke lain tempat. Karena selama itu belum datang lagi ke Kim Kenya, jadi Tiat Molek belum jelas akan jalannya pertempuran malam itu. Ha, kiranya Iblis tua itu masih belum mati. Dia adalah pembunuh ayahku, aku memang hendak mencarinya, kata Tiat Molek kemudian dengan geram. Karena ia sibuk berbicara dengan Sekiat tentang diri Yobok Lo, jadi lupalah sudah ia akan diriin Nyo dan Yak Bwe. Demikianlah malam itu, di markas Gunung Kim Kenya telah diselenggarakan suatu pesta perjamuan besar yang dihadiri oleh segenar orang gagah dari pelbagai aliran. Setelah perjamuan selesai, sekalian orang gagah itu dipersilahkan beristirahat. Oleh karena rombongan pengikut Sekiat itu berjumlah banyak, maka Tuan Rumah Shin Tian Hiong khusus menyediakan 10 buah kamar untuk mereka. Sekiat pun memperlakukan istimewa kepada kedua nona itu. Untuk mereka berdua saja, diberinya sebuah kamar. Lain-lainnya setiap rombongan 4-5 orang diberi satu kamar. Karena pelayanan yang istimewa itu, rombongan pengikut Sekiat itu sama menduga kalau Nyo dan Yak Bwe itu tentu bukan tokoh sembarangan. Malam itu Yak Bwe gulak-gulik di atas ranjang, tapi tak dapat tidur. Kira-kira pukul 3 pagi, Sekiat mengetuk pintu kamar kedua nona itu dan menyuruh mereka bangun. Setelah cuci muka dan berdandan, kedua nona itu pun keluar dari kamarnya. Masakah hari belum terang tanah yang Hiong Hwe sudah akan dimulai tanya Nyo. Shin Che Chu akan mengundang sekalian tetamu untuk menikmati keindahan matahari terbit, setelah itu Tai Hwe akan segera dibuka, menerangkan Sekiat. Diam-diam Yak Bwe guli dalam hatinya, tampaknya Shin Che Chu itu seorang yang kasar tapi ternyata juga suka akan seni keindahan. Dia mempersilahkan para tetamunya menikmati matahari terbit, itu menandakan seleranya akan seni. Yang dijadikan medan pertempuran itu adalah sebuah padang dataran yang luas. Ketika Nyo dan Yak Bwe tiba, di medan pertempuran itu sudah penuh sesak dengan orang. Kula itu rembulan sudah condong ke barat dan fajar remang-remang mulai memancar. Beberapa saat kemudian gumpalan awan putih mulai buyar, cakrawala mulai terang. Langit di ufuk timur mulai memancarkan cahaya kemerah-merahan. Dan ayam pun terdengar berkokok sahut-sahutan. Sekejap mata pula, seng roda dunia yang merah membara mulai unjukkan wajah Njia. Kabut awan yang berarak-arak buyar itu karena ditimpah oleh sinar seng surya, memantulkan cahaya warna-warni bagai untaian pelangi. Sungguh indah permai pemandangan matahari terbit di pagi hari itu. Kini barulah Yak Bwe atau apa maksud Shin Tianyang mengundang sekalian tetamunya untuk menikmati matahari terbit itu. Kiranya pemimpin penyamun itu hendak menghidangkan suatu pemandangan yang sesuai dengan nama gunung itu. Kim Kenya atau puncak ayam emas. Saat itu Tianyang menghadap ke arah barat, lalu menjura. Setelah itu berserulah ia dengan suara nyaring, Terima kasih kepada sekalian to aku yang sudi memerlukan datang ke markas kami. Aku adalah seorang kasar dan tak pandai pula berbicara. Apa yang kupikirkan terus saja ku ucapkan. Benar tidaknya saudara-saudara sekalian sukalah memberi petunjuk. Pecahlah mulut para hadirin dengan gelak tertawa. Aha, Shinto aku, bilakah kau belajar main rikuh-rikuhan itu? Kita adalah kau yang berbicara dengan bahasa golok. Jika ingin mengatakan sesuatu, silahkan bicara dengan terus terang. Tak usah jual mahal seperti kaum wanita seru mereka. Maka berkatalah Tianyang, sejak saudara Ong Pek Tong menutup mata, dalam sepuluhan tahun ini perserikatan Lok Lim tak punya pemimpin lagi. Terus terang saja, semasa saudara Ong itu menjabat pimpinan Lok Lim, akulah orang pertama yang menentang padanya. Dia mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah, suka menghina sesama kaum dan tidak tepat menjalankan kebijaksanaannya. Yang paling tidak pantas, dia minta sekalian orang gagah dari Lok Lim agar mengangkatnya setanggi langit. Rupanya diangkat menjadi pemimpin saja. Ia masih kurang puas, ia masih bercita-cita menjadi raja muda, bersekongkol dengan An Lok San untuk mendapat kekayaan dan pangkat. Tentang hal itu, rasanya para saudara tentu sudah maklum, maka tak perlu kubicarakan panjang lebar lagi. Hanya saja tentang kesalahan saudara Ong menjadi pemimpin itu suatu hal sedang tentang perlu tidaknya kita mengangkat pemimpin lagi, itu lain hal lagi. Menurut pendapatku, lebih baik kita mempunyai seorang pemimpin. Dalam masa sepuluhan tahun ini, karena tiada pemimpin, jika tentara negeri menyerang, kita lantas kehilangan koordinasi untuk bantu-membantu. Kita banyak menderita karena hal itu. Malah yang lebih buruk lagi, karena kita terdiri kaum yang menggunakan bahasa Golok, jadi seringkali tak terhindar dari bentrokan saling berebut daerah kekuasaan dan hasil rampasan. Bukti-bukti menyatakan hal itu sudah sering terjadi. Bukan saja hal itu meretakan hubungan, pun memperlemah persatuan hingga memudahkan tentara negeri menghancurkan kita. Kalau membicarakan hal itu, hati kita merasa sedih sekali. Sebab utama dari keadaan itu adalah karena kita tak mempunyai pemimpin. Dengan alasan yang ku kemukakan tadi, maka ku undang saudara-saudara sekalian hadir dalam pertemuan ini guna menyarankan seorang calon yang akan kita angkat menjadi pemimpin Lok Lim. Entah bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian? Bagus-bagus, Shin To'ako, pidato pembukaanmu hebat benar. Hanya sayang sekali calon itu sukar didapatkan. Jika salah pilih, bukankah akan terulangi lagi lelakon ong pek tong kedua seru beberapa hadirin. Mereka adalah golongan orang-orang yang liar atau bebas, maka dari itu mereka tak menyukai adanya pimpinan dan berusaha untuk mengguyur air dingin atas pernyataan cuan rumah tadi. Tapi ada pula serombongan orang yang menyetujui, memang kesukaran tentu ada, tapi itu bukan ulasan untuk mundur. Pimpinan harus ada, untuk itu kita harus berhati-hati memilihnya. Shin To'ako yang mengambil inisiatif menyelenggarakan pertemuan ini, jadi kebanyakan ini tentu sudah mempunyai pilihan calon yang tepat. Nah, suruh saja dia mengemukakannya seru beberapa orang pula. Terang golongan ini menunjang Tiat Molek dan Shin Tian Hyong, maka mereka pun berdaya untuk menindas golongan yang menentang tadi. Memang dalam rapat kawanan penyamun itu, tiada apa yang dinamakan tata tertib persidangan, misalnya pemungutan suara dan sebagainya. Karena tak ada suara yang menentang lagi, maka usul memilih calon pemimpin itu dianggap sudah diterima baik oleh sebagian besar hadirin. Kini semua metu ditujukan pada pimpinan rapat, Shin Tian Hyong. Suasana yang berisik tadi pun mulai sirap. Maka berkata pula Tian Hyong, benar, memang kita harus memilih orang yang tepat. Pada hematku, syaratnya ialah, pertama, harus lapang dada mengabdi kepentingan orang banyak, kedua, harus yang mempunyai kewil bawah ini, ketiga, mempunyai ilmu silat yang sakti, dan keempat, harus ditinjau dari keturunan keluarganya. Yang kemaksud dengan keluarga di sini bukan golongan keturunan keluarga pembesar-pembesar korup, akan tetapi keturunan dari keluarga penyamun. Dalam anggapanku, hanya ada seorang yang mencukupi keempat syarat itu. Dia adalah Tiat Molek. Nah, saudara-saudara, aku majukan Tiat Molek sebagai calon pemimpin Lok Ling. Kim Kiam Cheng Long Churahing segera menyanggupi, saudara-saudara, bukan maksudku hendak mengeloni Tiat Molek, hiantitku itu tapi aku hendak berbicara apa adanya saja. Meskipun dia tergolong seorang dari angkatan muda, tapi ketenaran namanya sudah berkumandang di seluruh negeri. Pribadinya jujur dan bertanggung jawab. Tentang ilmu silatnya, ia telah mendapat pelajaran dari tokoh-tokoh yang termasyur, misalnya Mokialo Jin dan Mendiang Toan Kui Chiang. Tentang asal keturunannya, rasanya tak perlu diragukan lagi. Siapakah yang tak kenal akan nama Tiat Gun Lun, ayah Tiat Molek itu? Sewaktu Tiat Gun Lun masih berkecimpung dalam dunia persilatan, meskipun benar belum pernah menjadi pemimpin Lok Ling, tapi kemasyuran namanya tidak di bawah kedua jago si Ong dan si Toan. Keempat syarat yang disebut-sebut Shinto Ako tadi. Hiantitku Tiat Molek itu memiliki semuanya. Apalagi pada masa ini ia sedang gagah-gagahnya, jadi pantaslah untuk menjabat pemimpin Lok Ling kita. Tiat Molek mempunyai pergaulan luas sekali. Sebagian besar dari Tobak Kim kenia sama menunjangnya. Maka begitu Shin Tian Heng dan Tura Hing selesai menyatakan pendapatnya, dari empat penjuru segera terdengar tampik sorak yang gegap gempita, tapi dalam pada itu, juga masih tak sedikit juga yang gambiam sama kasak kusuk, mendada ada seorang lelaki yang bermuka ungu berbangkit dan berseru keras. Masih ada satu hal yang saudara Tulu lupa mengatakan, padahal semua orang sudah sama mengetahuinya. Iyalah Tiat Molek itu putra angkat dari T.O. Uleng pemimpin Lok Ling yang sudah hal marhum. Jadi boleh dikata, Tiat Molek itu berasal dari keturunan keluarga Lok Ling. Tetapi kiranya para saudara yang hadir di sini tentu sudah maklum bahwa antara orang Si Ong dengan Si T.O. itu adalah musuh debu yutan. Meskipun Ong Pek Tong sudah lama meninggal dunia, tapi sampai sekarang anak buahnya masih banyak. Walaupun semasa hidupnya Ong Pek Tong pernah berbuat kesalahan, tapi pada masa itu ia menjadi pemimpin Lok Ling, sudah tentu orang yang taat padanya juga banyak. Orang-orang itu sebenarnya tak ikut-ikutan bersalah. Apalagi kejadian itu sudah lampau, kalau diungkat lagi tiada bawa manfaat apa-apa. Belum ia menyelesaikan kata-katanya Tian Hyeong sudah sering tak bangkit dan menyeletuk. Memang tak ada orang yang hendak mengungkat hal itu. Tujuan dari pertemuan hari ini ialah akan membuang kesalahan lama dan membangun lagi. Semangat persatuan baru. Apa perlunya kau menyinggung soal lama? Berkata si muka ungu tadi. Jangan Shin Checu keburu marah dulu, bolehlah aku menyelesaikan kata-kataku tadi? Memang ku rasa perlu untuk mengungkat hal tadi. Pada hematku, memang ku anggap tiat molek itu pantas menjadi pemimpin kita. Tapi harap saudara-saudara suka merenungkan sebentar. Andai kata tiat molek, benar dapat menjalankan kewajibannya dengan bijaksana, hal itu baru belakangan dapat diketahui. Tapi yang nyata pada saat ini para pengikut Tong Pek Tong tentu sudah mempunyai ganjelan di dalam hati. Ucapan itu telah menimbulkan reaksi hebat dari golongan yang pro tiat molek. Sudah tentu tiat molek merasa tak enak sendiri. Sebenarnya ia pun sudah menduga tentang hal itu, tapi ia tak menyangka bahwa akan ada orang yang akan mengatakan di depan umum. Hal itu menandakan bahwa pengaruh Hong Pek Tong itu masih kuat. Diam-diam tiat molek timbul niatan untuk mengundurkan diri dari pencalonan itu. Namun baru ia hendak berbangkit untuk menyatakan penolakannya, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampirinya dan menyuruhnya duduk kembali. Orang itu bukan lain ternyata adalah menantu dari Ong Pek Tong yang bernama Ken Goan Su. Istrinya atau anak perempuan dari Ong Pak Tiong yang bernama Ong Yan Ih dan sekarang pun menyertai suaminya datang ke tempat itu. Selagi Goan Su mendudukan tiat molek Yan Ih sudah berbangkit dari tempat duduknya dan berseru, aku adalah anak perempuan dari Ong Pek Tong. Pada saat ayah menutup mata, aku selalu berada di samping. Ayah menyatakan sendiri padaku bahwa ia merasa menyesal atas perjalanan hidupnya selama ini. Beliau meninggalkan pesan supaya kami seturunan menghapuskan permusuhan dengan kaum keluarga T.O. Sekarang atas nama dari Ong Pek Tong dengan ini aku menyatakan menujang sepenuhnya usul Sin Cechu tadi. Aku setuju akan pengangkatan tiat molek menjadi pemimpin Lok Lim. Oh, kiranya Bibi Ong juga turut datang kemari. Dengan pernyataannya itu tentu tiada orang yang menentang tiat molek lagi seru yak BWE. Yak BWE memang masih bersih pikirannya. Tetapi persoalan saat itu tak sederhana seperti apa yang dipikirnya. Benar dengan pernyataan Yan Ih tadi golongan oposisi dapat ditindas, namun bal itu bukan berarti sudah haman lancar dan tak ada oposisi lagi. Kembali si muka ungu tadi berbangkit lagi, ujarnya, pesan yang ditinggalkan Ong Pek Tong pada detik-detik terakhir itu hanya Nona Ong saja yang mendengarnya. Aku tak berani mengatakan tak percaya, tapi setiap orang mempunyai care berpikir sendiri-sendiri. Aku pun tak berani memberi jaminan bahwa pengikut ikut Ong Pek Tong dapat menerima keterangan Nona Ong tadi dengan hati terbuka dan bebas dari ganjelan. Dalam pemilihan ketika ini, tak dapat hanya memandang akan ketenaran nama. Tetapi harus diulik dari segala segi. Shin dan Tu kedua Toako tadi mengusulkan tiat molek, bukannya aku menentang, alangkah baiknya jika diajukan lagi beberapa calon, agar sekalian hadiran dapat memilikinya. Dengan care demikian rasanya mungkin pilihan itu akan memperoleh hasil yang memuaskan. Sampai di mana perhubungan Yan Ih dengan tiat molek, semua orang sudah mengetahui. Ucapan si muka ungu itu terang hendak menyindir Yan Ih yang dituduh terpengaruh oleh hubungannya dengan tiat molek. Sudah tentu Yan Ih gusar sekali, namun ia masih kuatkan hatinya untuk menahan diri. Berkata Tian Hiong. Pada pertemuan ini, para saudara dipersilahkan menyatakan pendapat dengan bebas. Harap mengajukan calon sendiri-sendiri yang memiliki sifat-sifat pintar dan bijaksana, agar kita sekalian betul-betul taat. Memang dalam pemilihan ini, jangan hanya tergantung pada pencalonan seseorang saja. Hanto aku, siapakah yang hendak kau usulkan? Silahkan mengajukannya. Segera ada seorang berseru nyaring. Benar. Punya omongan harus diucapkan, ingin kentut lekas dihembuskan, tak usah ecoh-ecoh seperti ular tambang. Si muka ungu itu seorang yang tenang dan dingin. Apapun perasaan dalam hatinya, selalu tak kentara di wajahnya. Terhadap ucapan kasar dan cemoh tadi, sama sekali ia tak menghiraukannya. Baiklah, sekarang aku hendak mengajukan seorang calon yaitu Tiatko Aili. Nama Lito Ako itu sudah bergema jauh di daerah utara dan selatan sungai, rasanya sekalian saudara tentu sudah mengetahui, bukan demikian si. Muka ungu itu berkata, dengan berbisik yak BWM menanyakan tentang tokoh Tiatko Aili, Lisi Tongkat Besi, yang disebut itu kepada Inio, tapi Inio mau gelengkan kepala tanda tidak tahu. Adalah seorang tetamu yang duduk di sebelah dan dengar pertanyaan yak BWM itulah menjadi berani, katanya. Kalian tak kenal akan Tiatko Aili. Dia adalah Litiang Gau, Chong Taubak dari Tujusan C, sarang bandit, di daerah Hopak. Sudah 20 tahun lamanya ia menjagoi dunia Lok Lim dengan ilmu permainan tongkatnya, Leon Bi Hang Kho Aihwat dari 72 jurus. Saudara berdua ini tentunya baru pertama kali ini keluar, bukan? Yak BWM tertawa dan mengaturkan terima kasih pada orang itu. Sementara itu si Muka Ungu berhenti sebentar untuk menunggu reaksi dari para hadirin. Sesaat kemudian ia melanjutkan berkata, dalam empat syarat yang disebut si Cuto Ako tadi. Lito Ako itu telah memenuhi tiga. Sudah 20 tahun Lito Ako menjadi Chong Taubak dari Tujusan C, selama itu dia dalam soal pembagian hasil ia tidak pernah merugikan salah satu pihak. Terhadap orang sehaluan, ia selalu memperlakukan dengan kebaikan dan keadilan. Boleh dikata ia dapat mengabdi pada kepentingan umum dan jauh dari mementingkan diri sendiri. Dalam soal kewilbawaan dan kebijaksanaan, ia telah memiliki. Tentang ilmu silatnya, dengan ilmu permainan tongkat lon bihang koai ihwatia menjagoi daerah selatan dan utara sungai, dalam hal ini rasanya tak perlu banyak memberi komentar lagi, hanya sebuah syarat yang sayangnya ia tak menemui IEIU tentang keturunan keluarganya. Kakek dan ayahnya tak pernah menuntut penghidupan sebagai pedagang tanpa modal, penyamun, jadi dia bukan dari keturunan keluarga Lok Lim. Kedudukannya dalam kalangan Lok Lim diperolehnya dari tongkat besinya itu, sekali-kali bukan warisan dari leluhurnya, hanya saja menurut alam pikiranku yang dangkal ini, memilih seorang pemimpin Lok Lim tidaklah sama seperti aja, hendak memilih menantu, harus meneliti keturunan keluarga apa segala. Dari keturunan keluarga Lok Lim atau bukan soal yang penting. Jika bicaraku ini keliru harap Shin Chechu memberi maaf. Dengan menunjukkan perbedaan antara pemilihan ketua Lok Lim dengan pemilihan orang menantu raja, si muka ungu bermaksud hendak meniadakan syarat yang diajukan Tianhiong dalam hal keturunan. Di samping itu, ia singgung-singgung juga tiap molek karena membonceng pada soal keturunan keluarga. Sekalian hadirin tak dapat menyelami maksud yang tersembunyi dalam ucapan si muka ungu itu. Yang diketahui. Mereka, karena kata-kata si muka ungu diucapkan dengan menarik sekali, maka mereka sama tertawa. Sebaliknya merah padamlah wajah Tianhiong. Baru ia hendak berbangkit akan mengangkat bicara. Tuk Peing sudah membisiki telinganya, Shin Toa Ko harap kendalikan diri, jangan merusak suasana pertemuan ini. Kiranya Tiat Ko Aili Tianhiong itu termasuk golongan orangnya Ong Pek Tong bersekongkol dengan An Loxan. Tiat Ko Aili ini mau ikut serta. Ini bukan karena ia gentar, melainkan ia akan menunggu saat-saat yang tepat untuk bergerak. Memang ia lebih cerdik dari Pek Tong. Kalau itu ia sudah mengetahui bahwa tindakan Ong Pek Tong yang salah itu tentu bakal membangkitkan rasa tak puas di kalangan orang yang gagah. Kedudukan Ong Pek Tong itu adalah merupakan sebagai pemimpin Lok Lim pasti tak dapat dipertahankan lagi. Maka ia mengambil sikap pasyap saja dan memperkuat kedudukannya sebagai contoh bak dari ketujuh San Che. Baik kepada tentara negeri maupun kepada kerajaan Wiyan, mer kerajaan yang didirikan oleh An Loxan, ia tak mau pembantu. Tapi sekalipun begitu, pada masa-masa jayanya, Tiat Ko Aili mengadakan kontak dengan Ong Pek Tong secara sembunyi. Kedatangannya kepertemuan di Gunung Kim Kenya sekarang dengan membawa harap bahwa Iyanis Chaya akan memperoleh kedudukan sebagai pemimpin Lok Lim. Padahak kekatnya orang yang mencalonkan dirinya itu adalah konco-konconnya sendiri. Shin Tian Hiong sudah mempunyai keterangan lengkap tentang diri orang Shili itu. Sebenarnya Tian Hiong pun akan membeber rahasia hubungan gelap antara Tiat Ko Aili dengan Ong Pek Tong, tapi Tupah Ing yang sudah kenal baik karakternya, buru-buru mencegah Tian Hiong seperti orang disadarkan, pikirnya. Ya, benarlah, aku tadi pun sudah menyatakan bahwa urusan lama sebaiknya jangan dibawa-bawai lagi. Aku tak boleh memusuhinya karena dahulu punya hubungan dengan Ong Pek Tong. Apalagi pada masa itu ia tidak terang-terangan ikut pada Ong Pek Tong, jadi sukar untuk membuktikan jejaknya itu kalau aku berkeras menentangnya, hadirin tentu menuduh aku menimbang berat sebelah. Hal ini sebaliknya tak menguntungkan diri Tiat Molek. Tapi sekalipun Tian Hiong tak membeber namun lain orang pun tahu akan gerak-gerik Li Tian Go itu. Seketika sekalian yang hadir sama Hiruk membicarakan. Yang berdiri dari tempat duduknya dan berteriak-teriak adalah dari golongan Tiat Ko Aili. Tapi kalau dibanding dengan penyokongan Tiat Molek, mereka itu masih belum seberapa. Setelah suara teriakan mereka, kembali ada seorang berbangkit dan berseru, aku pun hendak mengajukan seorang calon. Yang hendak ku calonkan itu yalah Tiat Pikiantu Teng Loyacu yang dalam Lok Lim namanya juga tak asing lagi bagi kita. Seorang tua bermuka merah yang tangkas segera berbangkit dan berkata, A.I., harap N.Y.O.L.T. jangan membuat buah tertawaan orang. Aku seorang tua yang sudah lama cuci tangan, mengapa mencalonkan diriku? Orang yang dipanggil si N.Y.O. itu menyahut, jahe makin tua makin pedas. Justru karenakah sudah tua dan sudah cuci tangan maka tak mempunyai hubungan apa-apa dengan kedua keluarga T.O.U. dan Ong. Dalam menjalankan kewajiban tentu lebih adil bijaksana saudara-saudara sekalian, maaf aku hendak bicara terus terang. Kuliat pada masa ini sahabat-sahabat dari kalangan Hektu tak mempunyai kebulatan hati jadi sukarlah rasanya untuk memilih calon yang benar-benar ditunjang dengan suara bulat. Maka daripada begitu, lebih baik kita meminta seorang tokoh yang sudah tua usianya untuk menjadi pemimpin kita. Tiap pikim tu teng kia cukup ternama, maka kata-kata orang S.Y.O. tadi mendapat sambutan tepuk tangan dan sorak-sorai yang gegap gempita. Mereka menyatakan mendukung. Tapi usia yang kiam itu sudah tua maka ada beberapa orang yang sangsi apakah jago tua itu masih dapat memikul kewajiban. Mereka khawatir jangan orang tua itu nanti cuma menjadi semacam boneka saja. Maka karena itu jumlah penyokong tiap molek tetap lebih banyak. Teng kiam tetap menolak lagi tapi karena terus-menerus didesak orang, akhirnya ia mau menerima juga dengan pertimbangan supaya dapat mendamaikan pertentangan antara kedua golongan yang pro dan kontra itu. Baiklah, terserah saja pada sekalian hadirin. Tapi aku sendiri menganggap tiap molek lah yang paling tepat katanya. Dalam suasana berisik dari orang-orang yang sama memperbincangkan itu, tiba-tiba seorang lelaki bertubuh kekar dan tinggi hampir 2 meter tampak berbangkit. Dengan suara nyaring seperti lonceng berlalu, ia berseru, aku pun hendak mengajukan seorang calon. Waktu sekalian hadirin memandang ke arahnya, ternyata ia itu pemimpin kaum loklin di pantai selatan sungai Tiangkang yang bernama Ketian Ho. Sekalian orang sama terperanjat, pikir mereka, Ketian Ho itu seorang congkak, tak pernah tunduk pada orang. Ketika dahulu orang Xiong dan Xiteou menjabat pemimpin loklin, Ketian Ho itu pun tak menjual muka. Kini ia hendak mengajukan seorang calon, entah siapakah tokoh itu? Rupanya Ketian Ho tahu apa yang dipikirkan sekalian orang itu, ia tertawa nyaring. Harap saudara sekalian jangan meragukan. Walaupun ia baru setahun muncul di dunia persilatan, tapi ia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menggemparkan? Berbagai reaksi timbul di kalangan hadirin. Ada yang menduga-duga siapa tokoh itu ada yang tak atau men menduga tapi segera berseru menanyakan pada Tian Ho, Ketian Ho bilanglah lekas apa calonmu itu? Sahut Ketian Ho, pemuda gagah itu bernama Bo Sekiat. Kiranya para saudara yang hadir di sini tentu sudah maklum bahwa aku orang Xike ini tak mudah sebarangan memuji orang. Tapi hari ini aku benar-benar hendak berkata dengan sungguh-sungguh, Bo Hengte itu benar-benar tergolong tokoh sakti dalam zaman ini. Dia adalah murid angkatan keempat dari Kiu Si Hek dan keponakan dari To Chu, pemimpin pulau, Hou Xiang Tu, Bo Jong Xiang. Walaupun mereka tinggal di luar lautan yang amat jauh, tapi juga dapat digolongkan sebagai keturunan keluarga Lok Lim. Kiu Si Hek adalah seorang koai kiat, pendekar aneh, dari dunia Lok Lim pada masa permulaan kerajaan Tong. Karena Baginda Sui Yang Te seorang raja yang butuh, Lalim, maka sekalian orang gagah di seluruh negeri sama merontak. Kabarnya Kiu Si Hek itu juga bermaksud menceburkan diri dalam persekutuan orang-orang gagah dan kemudian mengangkat diri sebagai raja. Tapi kemudian seorang sahabatnya yang bernama Li Cheng datang mengunjunginya dan memuji kecakapan, Li Si Bin. Sahabat Kiu Si Hek itu lebih lanjut mengatakan bahwa kegagahan, kecerdasan dan kewibawaan pemuda Li Si Bin itu benar-benar luar biasa. Dengan saingan seperti itu, impian Kiu Si Hek untuk mendapatkan takhta kerajaan tentu akan gagal. Mendengar itu Kiu Si Hek lalu ajak Li Cheng masuk ke daerah Taigoan, Li Si Bin adalah putra Lian, Liu Siu dari Taigoan. Di Taigoan, Kiu Si Hek juga mempunyai seorang sahabat yang bernama Lo Bun Ching. Lo Bun Ching kenal juga pada Li Si Bin. Kiu Si Hek lalu minta pada Bun Ching supaya ia mengundang Li Si Bin berkunjung ke rumahnya. Ya, Kiu Si Hek ingin bertemu muka dengan pemuda calon kaisar itu. Sambil menunggu kedatangan Li Si Bin, Kiu Si Hek mencatur dengan Ui San Hek, seorang tosu dari biara Taihaikun. Ui San Hek itu juga seorang berilmu yang terpendam. Kebetulan pada waktu itu ia bertemu ke rumah Bun Ching. Waktu Li Si Bin datang, kedua orang itu terbeliak kaget, Li Si Bin ternyata seorang pemuda yang berparas agung, gagah dan wibawa. Ketika Li Si Bin duduk melihat permainan catur itu. Ui San Hek yang melihat tanda-tanda luar biasa pada pemuda itu, permainannya segera menjadi kacau. Serentak berdirilah ia, ujarnya, aku menyerah kalah, aneh, posisiku tak dapat tertolong lagi. Tapi Kui Si Hek juga menjadi lesu dan berbangkit menuju ke ruang belakang. Katanya kepada Li Cheng, dia seorang Chin Beng Tian Chu, sukar dilawan. Chin Beng Tian Chu artinya orang yang sudah ditakdirkan menjadi raja. Kemudian ia menyerahkan seluruh harta simpanannya kepada Li Cheng agar yang tersebut belakangan ini membantu sekuat-kuatnya pada perjuangan Li Si Bin. Ia sendiri akan menurut nasihat Ui San Hek untuk menyingkir jauh keseberang lautan, menjadi raja pulau Housiang Tu. Kalangan Lok Lim juga kenalkan kisah Kiu Si Hek menyerahkan tahta kerajaan pada Li Si Bin. Meskipun peristiwa itu terjadi pada ratusan tahun yang lalu namun kaum Lok Lim tetap masih menghormat pribadi Kiu Si Hek. Untuk sekedar mengemukakan ukuran nilainya, kedudukan Kiu Si Hek di dunia Lok Lim serupa dengan derajat Hong Chu dalam dunia sastrawan. Maka demi mendengar bahwa bos sekiat itu anak murid turunan keempat dari Kiu Si Hek, sekalian hadirin sama membuka match lebar-lebar. Berkata pula Kiu Tian Ho, dewasa ini para chiatusu berebutan daerah kekuasaan, keadaan rakyat amat merderita. Para orang serempak bangun kembali, keamanan terganggu di sana-sini timbul kekacauan. Dahulu dengan relah hati Kiu Si Hek menyerahkan gunung dan sungai, negara, pada Li Si Bin, siapa duga anak cucu orang Shili itu ternyata tak becus untuk menjaga warisan kerajaan leluhurnya. Mendengar pidato orang Shik Hek itu, sekalian orang gagah menjadi tergugah semangatnya. Dengan penuh perhatian mereka mendengarkan. Sesaat Henning lelaplah suasana dalam medan pertemuan itu. Kiu Tian Ho tertawa lalu melanjutkan pidatonya, di dalam suasana negara kalut ini, kita kaum Lok Lin juga memiliki pambek, cita-cita, dan pandangan yang luas. Sekali-kali jangan hanya berebutan daerah kekuasaan atau pembagian hasil rampasan saja. Yang akan menjabat sebagai pemimpin Lok Lin juga tak terbatas hanya cakap menghadapi serangan tentara negeri dan mampu mengatasi pertentangan di dalam kalangan kita saja. Lebih dari itu kita masih harus melindungi rakyat jelata, membasmi kawanan raja kecil-kecil berupa panglima daerah itu. Makin besar kekacauan negara berlangsung, makin besarlah seharusnya kita gelorakan perjuangan kita. Haha, peribahasa mengatakan, yang berhasil akan menjadi raja, yang kalah lantas menjadi perampok. Nanti apabila suasana sudah kembali aman kita pun jangan terus-terusan menjadi penyamun. Bo Hyang T adalah ahli waris dari Kiusi Hek. Orangnya gagah dan pintar, mempunyai kewibawaan untuk mengemban amanat leluhurnya. Tahun ini saja apa yang dia lakukan, misalnya merampas antaran kuda, menyerbu tengcu, mendundukkan kawanan orang gagah dari 12 Cuce, Markas Bajak, di Telaga Tai Oh membantu meringankan penderitaan rakyat di daerah Sungai Hwan Ho yang dilanda banjir dan lain-lain. Semua itu sudah cukup menggemparkan dan membuat orang kagum sekali. Maka menurut hematku, jika kita ingin melaksanakan suatu pekerjaan besar, haruslah kita memilih Bo Hyang T ini menjadi pemimpin kita. Bergelorakan darah sekalian hadirin. Ada seorang lelaki berdiri dan berseru, kami rombongan dan imnia juai ini pernah dijungkir balikan oleh Bo Sekiat. Sementara aku sendiri orang CNIO ini, juga merasakan pil pahit, hajaran, dari dia. Tapi meskipun dikalahkan aku tunduk setulus hati padanya. Karena dalam urusan tempoh hari itu Fihak Kamilah yang bersalah. Ia dapat mengemukakan alasan-alasan yang tepat hingga mau tak mau aku harus tunduk. Tanda petik. Orang itu berhenti sejenak, lalu meneruskan kata-katanya pula, Kini atas nama segenap warga imnia juan, aku menyatakan dukungan sepenuhnya pada percalonan Bo Sekiat, Apakah nanti ia hanya menjadi pemimpin atau akan menjadi kaisar kami akan taat padanya. Ya Bwe dan Innio kenal orang itu sebagai si tinggi besar CNIO yang bertempur dengan Sekiat di Gunung Pak Longsan tempoh hari, tapi baru setengah jalan setinggi besar itu lantas mengakui kesalahannya. Setelah kedua orang CNIO dan K itu berbicara, hati sekalian orang melua-pelua penuh semangat. Tapi ada sementara orang juga yang gelisah, pikir mereka, apakah ini bukan pemberontakan? Memang kaum penyamun itu terdiri dari dua golongan. Ada yang menjadi penyamun karena melihat ketidakadilan dan kekacauan negara, jadi mereka terdiri orang-orang yang mempunyai pambek besar. Pun ada yang menjadi penyamun karena dorongan penghidupan. Untuk golongan yang terakhir ini, kebanyakan selalu menurut saja, tak berani memberontak. Maka berbangkitlah Sekiat dari tempat duduknya, kei toako telah menjunjung begini tinggi padaku, aku sungguh tak berani menerimanya. Apa yang diucapkan CNIO toako tentang mau jadi raja apa segala itu lebih merupakan lelucon saja. Memang sekarang ini negara sedang mengalami kekacauan dan inilah saatnya bagi putera-putera ibu pertiwi untuk tampil membuat jasa. Kewajiban sebagai bengcu, pemimpin, itu terlampau berat, aku tak dapat memikulnya. Tapi aku berjanji akan taat dan memberi bantuan sepenuh tenaga kepada toako lain yang akan menjabat kedudukan pemimpin itu. Ucapan itu dinyatakan dengan nada yang gagah, tapi mengandung maksud penolakan. Kaulah orangnya pemimpin itu. Ya, jangan menolak lagi seru Ketian Ho dan beberapa orang. Didesak begitu keras, apa boleh buat Sekiat tak mau membantah lagi? Ia terpaksa menerima pencalonan itu. Jantung inio berdenyut keras, ia girang, girang kaget. Ya, mengapa tidak? Sekiat adalah jantung hatinya, bahwa seng jantung hati menerima sekian besar dukungan, ia merasa girang. Tapi mengingat nanti bakal berebut melawan tiat molek, inio merasa tak enak hatinya. Siapa lagi yang akan mengajukan calon tanya Tianhiong kemudian, ia mengulangi beberapa kali tawaran itu tapi tak ada yang menyaut. Baiklah, sekarang ada empat calon bangcu yang diajukan. Sekarang kita adakan pemilihan lagi yang manakah di antara keempat calon itu yang akan kita pilih menjadi bengcu kata Tianhiong akhirnya. Tapi dengan care bagaimanakah pemilihan itu dilakukan? Ia sendiri bingung. Menurut care yang sederhana, pilihan itu dapat dilakukan dengan care pemungutan suara. Siapa yang mendapat suara terbanyak, itulah yang menang. Tapi dengan care begitu, akan semakin tajamlah garis pertentangan antara. Golongan yang pro dan kontra. Benar suara terbanyak akan dapat menindah suara sedikit, tapi sifat-sifat kaum Loklin itu suka membandel. Jika mereka cuma tunduk di lahirnya saja, kelak kemudian hari tentu akan terbit perkara yang tidak-tidak. Di samping itu Tianhiong sendiri mempunyai keinginan ialah mengharap Tianmolek menang. Tapi jika meneliti gelagat, penyokong-penyokong sekiat itu tak kalah jumlah dengan pendukung Tianmolek. Akhirnya tampilah seorang tua, Hiongki Goan, lo cecu dari gunung Hokgusan. Serunya, sekarang kita menghadapi empat calon yang sama mempunyai dukungan kuat. Bicara tentang soal kemasyuran nama dan keluaran peribadi, kesemuanya itu sukar untuk dinilai. Jika menilai baik buruknya atau kuat lemahnya ilmu kepandayan mereka pun dapat menyinggung perasaan. Turut pendapatku seorang tua, lebih baik diputuskan menurut Ker Lama saja. Pemimpin dari Hokusan itu sudah berusia tahun 1970-an tahun, ia sudah pernah turut dalam pemilihan Beng Cu sampai tiga kali, jadi sudah paham akan peraturan Lama mengenai hal itu. Kalau begitu harap lo Ciam Pue memberi petunjuk kepada kami, seru Tian Hiong. Hiongki Goan berdiri kembali, lalu berseru. Sederhana saja, caranya ialah mengadu kepandayan. Sekarang ada empat orang calon, maka harus bertanding satu kali, pertandingan ditentukan secara berturut-turut. Dalam setiap babak keluar tiga orang yang kalah akan kehilangan hak dipilih menjadi Beng Cu. Yang menang terus bertanding lagi dalam babak kedua. Pemenang dan babak kedua ini baru boleh mengganti atau boleh juga tak memerlukan penggantinya. Tetapi calon Beng Cu yang berkepentingan itu sedikitnya harus keluar bertanding satu kali. Demikianlah peraturan itu jelaskan. Tian Hiong berpendapat hal itu merupakan satu-satunya karo untuk menyelesaikan persoalan saat itu. Meski bertanding itu dapat merusak hubungan, tapi kaum Lok Lin itu memang hanya menjunjung ilmu kepandayan saja. Bagi pemenang yang memiliki kepandayan sakti, orang-orang yang bermula menentang pencalonannya itu, tentu akan tunduk juga. Sekalian hadirin tak ada yang menentang usul Hang Kigoan itu. Karena itu Tian Hiong segera mengadakan pengundian. Hasilnya dalam babak pertama Bo Sekiat melawan Li Tianlo. Siapa yang menang akan maju dalam babak kedua melawan Teng Kiam. Tian Molek mendapat giliran yang terakhir. Segera Li Tian Goh suruh wakilnya Tsu Hoa untuk maju dalam babak pertama itu. Tsu Hoa mempunyai kepandayan istimewa dalam ilmu Golokilat. Perangainya kasar, dunia persilatan menjulukinya dengan sebutan si Jagal. Dari golongan yang Pro Bo Sekiat, sebenarnya Kian Bo yang akan maju tapi melihat pihak lawan hanya mengeluarkan seorang wakil C. 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 S. J. A. maka ia pun tak mau turun ke gelanggang. Tiba-tiba ada seorang tamu menerobos keluar dan berseru dengan lantang. Lamanian ku kagumi Golokilat dari Loto Ako yang tiada tandingan fa itu. Hari ini ingin sekali aku mendapat pelajaran barang beberapa jurus sajalah. Sekalian orang mengenal orang itu sebagai Libeng. C. 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 Dari Gunung Tongpik San. Seorang tokoh yang termasyur dengan permainannya Golok Pat Kwatu. Bersama dengan Tsu Hoa, ia menikmati kemasyuran nama sebagai jago golok dari daerah selatan dan utara. Sekalian hadirin tersirap kaget melihat jago Pat Kwatu itu sengaja hendak menempur jago buah itu, galokilat. Tapi Tsu Hoa U tertawa gelak-gelak, ujarnya Aha, Li Cacu terlalu sungkan. Siapakah yang tak tahu bahwa Golok Pat Kwatu Lito Ako itu merajai dunia persilatan? Aku merasa amat beruntung bahwa hari ini dapat berjumpa dengan Lito Ako. Maka sudilah nanti Lito Ako jangan pelit memberi pelajaran pada aku. Suara yang bernada ramah itu sesungguhnya berisi suatu peringatan keras. Bahwasannya nanti jago situ-itu akan mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih jempol dalam ilmu golok. Karenanya ia minta pada Li Beng supaya jangan sungkan-sungkan lagi. Sebagai jago kawakan, sudah tentu Li Beng mengerti kemana jatuhnya perkataan jago golokilat itu. Selekasnya mencabut ke golok, ia pun lalu mempersilahkan, Tuto Ako adalah seorang tetamu dari jauh, harap mulai lebih dulu. Permainan Tuhau itu disebut golokilat karena ia menitik beratkan selalu turun tangan lebih dulu dengan cepat. Maka setelah mengucapkan sepatah kata minta maaf, ia pun segera membuka serangan. Tering, tering, tering dalam sekejap saja Tuhau sudah berturut-turut melancarkan tujuh kali serangan. Sekalian orang yang melihat perkelahian itu menjadi berkunang-kunang matanya. Di antara mereka sama memuji dan mengakui kemasyuran ilmu golokilat Tuhauau. Sebaliknya permainan golok Pat Kua Tuh dari Li Beng itu menitik beratkan pada kecepatan. Dengan menggunakan posisi kuda-kuda kaki Ngo Heng Pat Kua, goloknya berkelebatan naik turun laksana hujan mencurah rapatnya. Empat lima puluh kali serangan golok Tuhauau semua kena ditangkisnya. Demikianlah kedua jago golok itu terlibat dalam suatu pertempuran yang dasyat dan menarik sekali hingga berulang-ulang terdengarlah teriak pujian dari sekalian hadirin. Li Beng mencurahkan seluruh perhatiannya ke arah ujung. Goloknya seolah-olah hujung goloknya ia banduli dengan benda yang beratnya seribu kati. Makin lama permainannya makin lambat, namun arahnya serangan kilat yang dilancarkan Tuhauau dengan bertubi-tubi itu tak mampu menembus lingkaran pertahanan golok Li Beng. Melihat itu Li Tian Goh mulai merasakan gelagat tidak baik. Celaka. Diam-diam ia mengeluh di dalam hati. Baru ia mengeluh begitu, di sana sudah terdengar Li Beng mementak keras, kena. Li Beng gunakan jurus Hoan Chiuliaubun yaitu balikan tangan untuk memapas ketika Tuhauau melintangkan goloknya hendak menangkis, tapi si kulengannya sudah kena termakan golok lawan. Jago golok-kilat itu menggerung keras, golok dipindah ke tangan kirinya dan dengan kecepatan yang luar biasa ia menghantam lawan pula. Setelah dapat melukai lawan, Li Beng menjadi kegirangan. Sedikitpun ia tak menyangka sama sekali bahwa lawan begitu bandel dan galak, baru saja lengannya terluka sudah balas menyerang dengan hebatnya. Dan memang tak kecewa Tuhauau mendapat gelaran golok-kilat itu. Bagaimana Li Beng hendak berusaha menghindar namun sudah terlambat. Baunya pun kena termakan tebasan golok lawan, darah segera bercucuran keluar. Tuhauau dengan beringas masih akan menyerbunya lagi. Tapi syukur demi melihat lengan kanan Li Beng hampir putus serintak berserulah Tianheng dan Tiangeo, berhenti, berhenti. Tuhauau deliki mata, menangkalah belum ketahuan, mengapa disuruh berhenti. Tapi setelah berkata begitu, ia rasakan lengan sendiri sakit sekali. Tadi karena getaran amarahnya, ia tak merasa apa-apa. Tapi setelah berlangsung beberapa menit kemudian, nyeri. Pada lengan kanannya itu menyerang dengan hebat. Bagaimana gagahnya, ia tetap seorang manusia yang terdiri darah dan daging juga. Rasa sakit itu sampai menusuk ke ulu hati. Pertandingan ini adalah antara sesama kawan sendiri, sudah cukup bila ada yang kalah atau menang. Tapi babak ini anggap seri perlu apa sampai ada yang mati kata Tianheng. Li Tiango mengangguk setuju, ucapan Shinto Ako itu bijaksana sekali. Babak ini anggap saja serilah. Menurut penilaian, kedua jago tadi sama-sama terluka. Tapi luka Li Beng tidak begitu berat. Sebaliknya Tzu Hao terkutung lengan kanannya, suatu halangan besar baginya karena ia tak mahir bermain dengan tangan kiri. Jika pertandingan itu dilanjutkan, kemungkinan besar ia tentu akan kalah. Bermula Li Tiango khawatir kalau pihak Sekiat, Li Beng, tak setuju pertandingan itu dihentikan, sebab sudah jelas ia pasti akan menderita kekalahan dalam babak permulaan itu. Maka setelah Tianheng memberi pertimbangan seri, ia pun lekas-lekas menyatakan persetujuannya. Karena menahan kesakitan, saat itu Tzu Hao sudah mandi keringat dingin. Bila tak malu akan ditertawai oleh sekalian orang gagah dari berbagai penjuru, ia tentu sudah menjerit-jerit. Gelarannya ialah si jagal dan memang perangainya berangasan dan kasar. Tapi pada saat itu, terpaksa ia tak berani unjuk ke garangan lagi. Setelah dikeluarkannya keputusan seri, maka dari kedua belah pihak segera ada berapa orang yang maju menghampiri kedua jago itu untuk mengobati dan menggotongnya keluar. Baru kedua jago yang terluka dibawa pergi majulah di gelanggang situ si muka ungu tadi. Ia mencekal sebatang tokah Teng Jin, orang-orangan tembaga berkaki satu. Saudara-saudara sekaum Lok Lin, siapakah di antara kita yang tak pernah terguling di bawah ujung golok? Kita selalu menjunjung kebajikan dan keadilan. Kalau dalam pertempuran kita hanya terluka saja, itulah masih mujur dan kita tetap bersahabat. Aku di sini hendak membantu pihak Litoako, sahabat manakah yang suka memberi pelajaran pada aku? Biar nanti tubuhku berhias dengan beberapa liang darah juga aku akan tetap berterima kasih. Ternyata si muka ungu itu bernama Hanwi, seorang benggolan begal besar yang bekerja seorang diri. Karena ia seorang kuat pribadinya, marah girang tak kentara, maka orang persilatan menjulukinya dengan nama Leng Bin Hao atau macan bermuka dingin. Senjata tokah Teng Jin yang digunakan itu, beratnya ada. 48 kati sebenarnya tetap masuk senjata berat juga. Tapi istimewanya sepasang lengan dari orang-orangan tembaga itu dapat digunakan untuk menutup jalan darah orang. Senjata itu mempunyai tiga macam ciri yang khas, yakni, berat, kasar dan tangkas. Dan pemilihan orang Shihon itu tentunya lebih lihai dari Tsu HOU. Ucapannya tadi amat menusuk perasaan orang. Dan pihak sekiat sebenarnya sudah ada beberapa orang yang sedianya akan maju, tapi sama mengkerat nyalinya karena gertakan orang Shihon itu. Adalah kaitan boy yang tak dapat mengendalikan diri lagi. Tapi baru ia hendak tampil ke muka, tiba-tiba ada seorang lelaki tinggi besar dan berwajah gemilang seperti batu kemala, berbangkit dari duduknya dan berseru nyaring. Biarlah aku yang mohon pelajaran ilmu tutup dari honto aku. Orang-orang dari pihak sekiat terbeliak kaget melihat orang itu. Orang itu masih muda tapi bukan termasuk golongan mereka. Dia ialah Pian Chio Ansu suami Ong Yan Ih, putrinya Ong Pek atau Hi, mengapa kau tak mau bersabar untuk membantu Tiat Molek nanti bisik Yan Ih kepada Seng suami. Go Ansu mengepal tangan istrinya dan menyahut dengan pelahan, demi untuk kepentinganmu. Yan Ih dapat memaklumi maksud suaminya, kiranya ucapan orang Sihon tadi sembari mengandung hinaan pada Yan Ih. Itulah sebabnya Go Ansu hendak membalaskan kemengkalan istrinya. Ia anggap pihak orang-orangnya Tiat Molek sudah cukup jago-jagonya yang tangguh, kurang dia seorang rasanya tak terpengaruh. Dah lagi kalau ia memenangkan pertandingan ini, benar secara langsung. Bos sekiatlah yang mendapat keuntungan, tapi secara tak langsung, karena pihak Li Tian Go kalah, jadi pihak Tian Molek pun mendapat keringanan juga. Han Wi kenal pemuda itu sebagai putra dari Limoto Tian To'an Yu. Diam-diam dia tergetar hatinya. Tian To'ako bilakah kau mengikat persahabaran dengan kaum Husiang Tu segera serunya dengan tertawa. Go Ansu menjawab, hari ini adalah pemilihan Beng Cu dan bukan untuk membicarakan hubungan persahabatan. Aku suka membantu siapa, itu urusanku sendiri, tak perlu kau hiraukan. Bagaimana, apa kau hendak memilih seorang lawan lain? Amarah Han Wi menjadi meluap, pikirnya aku hanya takut pada ibumu bukan kepadamu. Namun ia masih menguasai kerut wajahnya dan berkata dengan tenang, ah, Tian To'ako bergurau ini. Seorang yang membuka kedai nasi masakan takut didatangi pembeli-pembeli yang lapar. Hanya saja kita berdua ini cuma membantu pada sahabat saja, jadi urusan ini menjadi tanggung jawab kita berdua. Jelaskah kiranya Tian To'ako akan kata-kataku ini? Go Ansu tertawa dingin, jangan khawatir. Keluarkanlah seluruh kepandainmu untuk membunuh aku, tak nanti ada orang yang minta ganti jiwa padamu. Ah, bukan begitu, sahut Han Wi. Aku hanya hendak mengatakan bahwa dalam pertempuran itu nanti tentu sukar terhindar dari salah satu yang menderita. Maka lebih dulu ku tegaskan di muka. Harap Tian To'ako memberi maaf atas kekurang ajaranku. Wut begitu angkat Tokah Teng Jin, ia lantas menghantam kepala Go Ansu. Go Ansu gunakan jurus Pek Hang Kuan Jit, biang lala melintas matahari. Ia berkelit sambil menutup ke dada lawan. Tapi Han Wi juga tidak lemah, terang, ia cepat menangkisnya. Kemudian Tokah Teng Jin disapukan ke lengan orang-orangan itu menutup darah di pinggang Go Ansu. Go Ansu miringkan tubuhnya sembari kirim tiga kali tusukan sekaligus, semuanya mengarah jalan darah yang sangat berbahaya sekali. Han Wi menjadi semakin kebuakan melihat permainan pedang lawan yang begitu cepat dasyat itu. Posisi menjadi terdesak, dan menyerang kini ia berganti menjaga diri. Tokah Teng Jin diputar dengan keras sekali. Tering, tering-tering dalam sekejap saja tubuh orang-orangan tembaga itu penuh dengan lubang tusukan pedang. Bagian-bagian yang tertusuk itu banyak yang gempil tapi karena berat senjata itu ada 48 kati dan tebalnya beberapa din jadi pedang pun tidak dapat menembusnya apalagi pedang yang digunakan Go Ansu itu hanya pedang cengkong kiam biasa ujung pedangnya itu pun menjadi tumpul juga. Ilmu pedang dari Go Ansu itu dititik beratkan pada kecepatan dan kekerasan. Sebenarnya bukan maksudnya hendak adu senjata. Sedapat mungkin ia hendak menusuk tubuh lawan tanpa terbentur dengan senjatanya, Hanwi. Tapi permainan Hanwi itu tangkas sekali. Kemana Go Ansu? Menusuk, di situ tentu sudah disongsong dengan Tokah Teng Jin. Orang ini menggunakan Teng Jin sebagai perisai, aku tak mampu melukainya, ah, bagaimana aku dapat membalaskan kemengkalan Yan Moai? Akhirnya Go Ansu merasa putus asa. Sebaliknya diam-diam Hanwi bergirang hati, pikirnya, ilmu pedangmu meskipun hebat tapi kau ini hanya seorang berani tapi tanpa punya siasat bagus-bagus, akan kubiarkan kau unjuk kegirangan menusuk sepuasmu. Nanti setelah pedangmu putus, awaslah jiwamu. Pengah Hanwi membayangkan kemenangan itu, tiba-tiba Go Ansu menggerung keras. Begitu menyarungkan pedangnya, mendadak pemuda itu lantas menghantam dengan bajunya. Pukulan itu tepat mengenai punggung Tokah Teng Jin belak. Terdengar suara keras dari login di palu. Saking dasyatnya pukulan itu Tokah Teng Jin terpental membalik ke arah pemiliknya. Begitu keras tenaga pukulan itu hingga Hanwi tak dapat menguasai senjatanya lagi.